Ketika WA pribadi dijawab dengan jempol juga terkadang dengan jawaban singkat siap oleh Capres dan tim sesnya Maka dalam hati bertanya kenapa saya tidak diajak diskusi lebih jauh oleh Capres ini atau juga oleh tim Capres ini ya Itulah awal diskusi dengan sahabat yang memiliki channel podcast yang lumayan banyak viewernya dan followernya Yang di channelnya bahkan seakan mempromosikan perubahan sehingga banyak followernya adalah mereka yang pilih 01 yang hadir di sana Namun dia bertanya mengapa dirinya dan beberapa orang seperti dirinya tidak pernah dihubungi secara rutin atau resmi Untuk menjadi bagian dari perjuangan 01 untuk mendapatkan suara atau voters Hmm dia ngarep rupanya itu komentar saya dalam hati Dia melanjutkan mengapa kesannya Capres 01 jadi take advantage mengambil manfaat seakan sudah pasti 100% mereka akan dukung 01 Apa benar begitu? Sesungguhnya kita semua tahu bahwa manusia itu perlu diapresiasi Namun dari kacamata sobat saya ini kesannya 01 tidak terlalu memikirkan mereka yang ada di channel sosial media seperti milik sobat saya ini Dia pun bertanya kepada saya apakah saya mendapatkan perlakuan serupa Tidak pernah dihubungi oleh tim 01 walaupun follower bossman hingga 80%an itu pemilih 01 Maka saya pun menjawab Ya beda karena dalam channel bossman channelnya adalah tentang cara cerdas bernegara Channel geopolitik yang tidak berafiliasi dengan siapapun Channel ini bukan memihak ke salah satu paslon Sejak channel ini mengudara 2018 Sejak sosial media Facebook IG Twitter yang kami kelola sejak 2016 Yang memfokuskan ke geopolitik geoekonomi dalam cara cerdas bernegara Sudah beberapa kali di blog dan di shadow ban Bahkan di TikTok dalam 2 tahun terakhir 5 kali hilang akunnya ketika membernya lebih dari 150 ribuan Jujur kita ini anti imperialis hard power Amerika Kita juga anti imperialis soft powernya Tiongkok Karena itu kita sering di ban di banyak sosial media milik mereka Namun tetap kita terus mempromosikan cara cerdas bernegara Oh iya intermezzo Yang bikin sebel itu sulit sekali memberikan pemahaman bahwa Tiongkok adalah imperialis soft power Sudah tahunan kita ingatkan bahwa Gak ada negara yang jadi kaya bermitra dengan Tiongkok Masih aja gak percaya Kembali ke sosial media Dalam hal pil pres kali ini Mentang-mentang sering beda dengan pemerintah Terutama kebijakan fiskalnya Ibu yang penuh prestasi Menteri Keuangan dan Bapak yang serba Jago investasi yang kaya raya Yang menjabat Menko Yang menjadikan dirinya peng-peng Penguasa dan pengusaha Jujur hanya 2 departemen itulah yang sering dikritik tajam oleh channel Bosman Yang lainnya ya kalau ada ketidakbenaran Yang menjadi ancaman buat negara Kita kritik dan pastinya kita beri solusi Karena itu channel Bosman banyak penggemar 01 karena merasa satu ide dengan pemikiran Di dalam kelolaan negara Yang sekarang berubah jadi Wakanda Kalau pemilih 02 dan 03 jarang di channel Bosman Karena mereka berposisi sebagai incumbent Yang sering kena kritikan Bosman Tapi ada juga yang memilih 02 dan 03 Namun tetap masih memantau akun Bosman Mereka adalah orang yang rasional Kalau yang gak rasional yang emosional Itu sudah jadi hatersnya Bosman Dan hal itu banyak Selain cara cerdas bernegara Secara pribadi Bosman Punya konsep yaitu new mind Di sini harus dibedakan Channel Bosman sebagai sarana edukasi Cara cerdas bernegara Sebagai tempat kursus lemhanas singkat Untuk generasi milenial dan generasi zilenial Yang tidak kenal P4 Tidak diajari bela negara Di pelajaran sekolah dan kampusnya Maka kita pakai sarana dunia maya Agar pelajaran tentang National interest, national threat Survival of the nation Mereka paham Kutuan bernegara inteks selamanya Dan apa hal yang menjadi kekuatan Dominasi negara Juga senjata deterrence Harus kita miliki Itu semua harus diurai Bedakan dengan new mind New mind ada konsep pribadi Seorang Bosman Follower channel Bosman Tidak semuanya menerima konsep new mind Ada juga yang tidak setuju Ada banyak bahkan yang tidak setuju Dan sering mengkritik juga Dimana hal itu Dipelihara Agar terjadi aksi reaksi Agar terjadi engagement Agar terjadi penyempurnaan cara pandang Agar lebih tepat dan sesuai kebutuhan Urusan beda pendapat itu benar Bahkan dalam sebuah komunikasi itu Mas Helmy pernah bilang Mungkin Bosman ini satu-satunya Yang followernya haters Alias hatersnya banyak banget Ada benernya juga Karena mungkin dari sedikit youtubers Bosman adalah salah satu yang paling kontroversi Dan paling banyak hatersnya Namun kita tahu haters Biasanya mereka yang irasional jalan pikirannya Jadi gak terlalu masalah Yang kita paling takut Kalau haters itu orang rasional Dalam dunia psikologi Terdapat pernyataan bahwa orang yang bisa marah Atau orang yang bisa membenci Hanya mereka yang tidak rasional Orang yang tidak rasional Mereka tidak bisa mengendalikan emosinya Mereka dikendalikan oleh emosi mereka Jadi bagaimana cara kita Membuktikan emosional atau tidak rasionalnya seseorang Coba saja nih ya Nanti ketika Capres 01 Ternyata tidak bisa menerima konsep new mind Dalam hal misalnya Mengenolkan bunga bank Dengan strategi Tina misalnya Atau juga tidak mengajak Bosman Sebagai bagian perjuangan 01 Maka yang emosi pada Bosman Karena Bosman balik badan Tidak dukung 01 Banyak gak? Atau sebel sama 01 Malah ikut Bosman Jadi kira-kira Mana yang banyak Yang emosi sama Bosman Karena balik badan Atau yang emosi sama 01 Jadi ikut Bosman Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax